selamat menikmati ya karena keterbatasan ilmu ataupun yang pengetahuan yang saya tahu dan juga fasilitas ya saya tidak lengkap bahan-bahannya jadi saya juga minta maaf teman-teman dan bila video ini bermanfaat teman-teman silahkan teman-teman ikuti dan bila tidak bermanfaat silahkan teman-teman abaikan saja ya kali ini seputar pertanyaan dari teman-teman pemula yang menanyakan bang bagaimana sih kita harus merawat dan menjaga unit kita agar tetap awet dan selalu memiliki akurasi yang bagus katanya pernah juga teman-teman teman-teman yang mengatakan bang saya baru saja beli unit baru satu bulan lebih saya gunakan dan sekarang akurasinya sudah berubah katanya nah jadi kali ini kita akan bahas seputar itu saja seputar itu saja teman-teman barangkali bisa bermanfaat ya oke yang baru bergabung kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe yang sudah yang masih mengikuti saya ucapkan terima kasih banyak oke teman-teman sekarang kita lanjut yang pertama sekali teman-teman untuk menjaga kualitas daripada sebuah unit itu yang pertama kita harus ikuti peraturan daripada mengisi udaranya teman-teman yaitu pesinya nah karena kenapa disitulah letak yang pertama sekali awet tidaknya daripada satu unit teman-teman ada yang bilang bang bang saya baru saja beli tapi sudah bocor nah itu kenapa bang saya kecewa nah unitnya tidak bagus unitnya tidak sempurna dan segala macam jangan salah jangan salah dulu jangan salahkan dulu unitnya teman-teman kadang-kadang kitanya yang salah menjaganya kadang-kadang kita tidak menjaga daripada tekanan tekanan udaranya yang dianjurkan oleh penjual ataupun pengrajinnya teman-teman ya kita isinya terlalu berlebihan jadi begini teman-teman kalau ingin terlalu kalau ingin memang benar-benar dia awet dan jarang sekali terjadi kebocoran teman-teman ikuti aturan yang diberikan lalu turunkan lagi teman-teman misalnya aman di 2800 ataupun di 2700 silahkan teman-teman isi di 2500 saja nah setelah teman-teman isi di 2500 jangan diendapkan teman-teman maksudnya jangan disimpan sampai bermalam nah jadi teman-teman gunakan terus jadi dipakai sampai sisa sisa udaranya paling kurang 1000 teman-teman itu baru bisa kita simpan dan kalau kita simpan lebih lama di bawah 1000 bisa di 500 pesi nah itu bisa kita simpan dengan jangka waktu yang lama dan sangat lama teman-teman itu akan awet jadi kalau kita simpan di tekanan 2700 pesi itu sama artinya kita tidak menjaga unit kita teman-teman tekanan yang sangat kuat itu bisa merusak seal teman-teman bisa merusak teplon klepnya ataupun valve-nya ya nah itu sangat perlu teman-teman jaga nah seperti itu teman-teman itu yang pertama ya pesinya misalnya dikatakan amannya di 4500 ataupun di 4000 silakan teman-teman isi di 3500 nah itu akan sangat-sangat lebih menjaga dan unit teman-teman akan jarang sekali terjadi kebocoran nah nanti jangan disalahkan bang saya baru beli sudah bocor bang nah oh ada juga kemungkinan kemungkinan isinya belum belum diisi ataupun masih diisi standar tapi bocor juga mungkin itu dari kualitasnya teman-teman ya tapi ini kita bicarakan soal menjaganya dulu teman-teman nah dan yang kedua ada juga yang bertanya bang saya baru beli sebulan dulu waktu saya uji akurasinya waktu saya tes dulu yang pertama sekali itu akurasinya bagus sekali ya dan sekarang sudah sebulan saya gunakan sudah ngacak nah ataupun akurasinya sudah lain itu bisa jadi penyebab dari larasnya teman-teman apalagi yang laras baja ya itu laras baja wajib teman-teman perhatikan bisa juga teman-teman bersihkan nah setelah setiap dipakai itu teman-teman bersihkan dulu cara bersihkannya ada video saya teman-teman boleh juga lihat di linknya di deskripsi ya nah dibersihkan dulu teman-teman ataupun teman-teman teteskan dulu apa namanya minyaknya kalau sudah digunakan kita sudah siap hunting lalu kita ingin simpan unit kita kita tetes dulu minyak teman-teman disini ya tetes minyak dulu ke dalam larasnya beberapa tetes lalu teman-teman short ya teman-teman short dua kali short nah nanti teman-teman tetes lagi dua atau tiga tetes short lagi dua kali nah dia larasnya sudah basah dengan minyak itu sudah bisa teman-teman simpan boleh pakai minyak mesin jahit itu boleh teman-teman ataupun minyak apa namanya minyak goreng ya minyak goreng itu boleh juga ya apa saja lah teman-teman pokoknya yang bisa menghambat timbulnya karat ya bisa berkarat ya yang penting jangan disempat laras baja kita berkarat teman-teman nah setiap unit itu di dalam tabungnya mengandung air teman-teman ketika kita short maka terjadilah bisa kita katakan bukan basah ya teman-teman tapi agak lembab ataupun kena uap airnya ya jadi kalau langsung kita simpan itu otomatis akan berkarat nah nanti setelah dipakai 1x2A 1 hari 2 hari disimpan dan bulan depannya dipakai lagi tiba-tiba sudah ngacak nah nanti dibilang bang kenapa bisa ngacak padahal baru sebulan dibeli nah itu kemungkinan besar teman-teman itu penyebabnya ya karena karat itu karena karat itu akan memakan besi teman-teman jadi kalau sudah ulir laras di dalam ini dimakan oleh karat itu tidak ada ampun lagi teman-teman habis habis cerita ya ganti laras itu gak akan bagus lagi teman-teman nah itu caranya teman-teman ya dan yang seterusnya mungkin cuma hal-hal kecil saja teman-teman ya dijagalah dirawat kalau basah dilap ya kalau baru siap berburu dibersihkan teman-teman jangan sampai berkarat dia ya dikasih minyak ya itu hal-hal yang yang biasa saja tapi itu sangat bermanfaat juga dan ada juga yang bertanya bang apakah unit itu boleh kena air ya boleh teman-teman yang penting larasnya dijaga ya apalagi laras baja yang jangan kena air itu teleskop teleskop saya tidak bisa jamin dia masuk air dia masuk air atau tidak tapi kalau unit itu aman ya teman-teman paling nanti dia akan berkarat di pair hammernya sama hammernya picunya makanya setelah kena air dibersihkan dilap dikasih minyak ya di dalam laras dan juga di dalam hammernya pair hammernya ya dilap itu kalau terlalu basah kalau cuma kena hujan sedikit saja itu tidak masalah teman-teman cukup dilap dan dikasih minyak mungkin itu saja teman-teman ya semoga bisa bermanfaat walaupun hanya video penjelasan seperti ini saja teman-teman ya mungkin bermanfaat buat teman-teman pemula bagi yang senior mungkin ini hal yang biasa diabaikan saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabi selamat menikmati